Baik, kita lanjutkan perkuliahan dasar-dasar deep learning. Pada kali ini kita akan mengimplementasikan algoritma perseptron. Nanti pada Python untuk mengenali buah apa dengan buah jeruk. Bapak Buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah mempelajari perseptron. Kita akan ulas sedikit terkait perseptron. Nanti akan masuk ke dalam penerapannya menggunakan Python. Jadi memang bentuk paling sederhana dari neural network atau dasar-dasar deep learning adalah untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut dengan lineerable, separable. Jadi terbatasnya hanya untuk mengklasifikasikan dua kelas saja. Memang ada keterbatasan kalau perseptron itu dia hanya mampu mengidentifikasi atau mampu mengklasifikasikan hanya dua kelas. yaitu binair. Ini kemarin komponen-komponen perseptron. Artinya nanti ada input. Inputnya itu tergantung dari apa yang kita inputkan. Bisa berupa X0, X1, X2, sampai dengan X9 bisa. Kemudian nanti tentunya diikuti oleh bobot. Ini komponen-komponen perseptoran itu. Bobot itu ada W0, W1, W2 ya bobot. Kemudian ada summary ini. Perhitungan dari ini rumus X0 x W1. Kemudian nanti kita dijumlahkan di sini. masuk fungsi aktifasi yang lain. Masuk fungsi aktifasi. Aktifasi yang akan digunakan. Biasanya hard limit. Di sini ada bias. Kemudian di sini baru dikontrol oleh fungsi aktifasi. Di sini ada outputnya. Nah ini dari aturan pembelajaran yang ada dalam perseptoran. Artinya ada error nanti. Error. Error itu diwakil oleh E ya. Jadi sinyal kesalahan dinyatakan sebagai berikut. Sinyal kesalahan ke error itu adalah error rumusnya ini. Target kurang ini apa output. Nah itu itu error. Dimana jika errornya 1 maka ini ada sudah perubahan bobot nanti. Bobot barunya sebenarnya bobot lama tambah X. X nanti input kan. Jika E nya min 1 maka bobot barunya W lama kurang X. jika E nya 0 maka W barunya W lama sama dengan W lama. Jadi W baru sama dengan ini W lama ditambah dengan error dikalikan ini X inputnya ini W baru itu ya W lama ditambah dengan ini error kalau bias bias lama ditambah dengan error kan. Ini keterangan variable-parable di atas itu E nya error T nya target X nya input E nya output W nya bobot kita udah kita bahas kemarin terkait kasus ini membedakan buah apel dengan buah jeruk secara konsep dipahami dengan jelas juga ya akan membedakan dengan menggunakan perseptron nanti. Jadi kalau apel nanti targetnya itu diwakil oleh 1 saya akan jeruk targetnya diwakil oleh 0 inputnya nanti berasal dari sensor kalau sensor ada sensor warna ya berarti kalau merah itu dianggap 1 tidak merah 0 sensor bentuk sensor tekstur kemarin kita udah bahas ini semua terkait ini bulat 1 tidak bulat 0 kasar 1 tidak kasar 0 sebagai input jadi kita kalau meng-input ini target ini adalah apa namanya apel artinya apel itu warnanya merah berarti 1 kemudian kalau bentuknya kan dia bulat apel itu adalah 1 kemudian sensor teksturnya apel itu tidak kasar 0 sedangkan target daripada ini target daripada jeruk jeruk itu sensor warnanya dia ya tidak merah berarti 0 kemudian sensor bentuknya artinya tidak bulat itu 0 kemudian ada tekstur ini tekstur kasar tidak kasar eh sorry kasar ya kalau apa tekstur daripada jeruk jadi dia 1 target 0 kemudian ini kita lanjut ya lanjut dengan ini modelnya modelnya model dari input yang tadi itu input yang jeruk dan apel kan berarti nanti ada X1 X2 X3 inputnya 3 disertai dengan bobot ya disini ada summary ada summary nya kan tadi rumusnya adalah X1 kali V1 ditambah X2 kali V2 ini disini X3 kali V3 ya kemudian ada vector ini keluar output daripada ini ya formula disini baru masuk ke fungsi aktifasi hard limit ya yang mengontrol kemudian output nanti nah output ini no bias pada neren ada 3 input yaitu X1 X2 X3 tadi udah dielaskan ada 3 bobot X1 V2 dan V3 nah disini tentukan bobot secara random nah bobot ini dikasih inisialisasi dalam hal ini adalah 0,5 0,5 0,5 dalam hal ini kemudian kita lihat disini ini rumus yang tadi yang kita jelaskan hitung jumlah input yang punya bobot kan jadi inputnya kan ya inputnya untuk input pertama itu buah apal kan 1,1 0 buah apal ya yang ini mana buah apal itu yang ini 1,1 0 ya untuk apa target 1,1 0 inputnya jadi disini dikalikan dengan bobotnya 0,5 jadi 1 x 0,5 tambah 1 0,5 tambah 0,5 hasilnya adalah 1 ya 1 1 hasilnya 1 ya nah fungsi aktifasi menggunakan hard limit ya jika y nya sebegah 0 jika f nya lebih besar daripada 0 berarti y nya 0 jika f nya lebih besar daripada 0 maka adalah 1 y nya ya y nya 1 jadi hard limit ini hard limit nah v disini hard limit 1 ya jadi jika y sama dengan 1 y 1 sesuai dengan target t nya 1 untuk input pertama input input pertama kan disini hasilnya 1 kalau kita lihat ini disini nih ya ini dihitung disini v nya adalah 1 masuk kesini itu karena v nya 1 jadi y nya adalah 1 1 ya untuk input pertama sesuai dengan target kalau input pertama ini 1 1 0 t nya 1 1 itu input pertama berarti input pertama sesuai dengan target kita lihat input yang kedua input yang kedua adalah ini 0 1 1 dengan target 0 berarti input yang kedua itu adalah jeruk tadi kan yang diwakili oleh ini angka 0 1 1 target 0 kemudian dites dengan bobot yang ada bobot yang ada jadi 0 0 5 x 0 tambah 0 5 x 1 tambah 0 x 1 hasilnya 1 jadi hard limit nya 1 jadi y nya adalah 1 ini tidak sesuai dengan target 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 nya adalah 0 hasilnya y nya 1 target nya adalah 0 jadi tidak sesuai bagaimana kalau tidak sesuai maka harus dilakukan perubahan bobot perubahan bobot yang ini dihitung dengan cara ini cara w baru w lama ditambah dengan error dikalikan x di mana error itu adalah t dikurang y jadi error nya 0 min 1 min 1 ya error nya disini maka w barunya w lama ditambah dengan min 1 error nya kan ini min 1 dikalikan dikalikan input input nya input nya 1 ini ya input nya 1 ya sehingga w barunya sama dengan w lama dikurang dengan x ini min min 1 kali x jadi min x sehingga w barunya w barunya w barunya w barunya kan w lamanya ini 0 5 ya w barunya ditambah dengan min 1 dikalikan x x nya kan input x nya input x nya itu berapa x x nya itu input ini input 0 kan nol beri hasilnya 0 ini x x ini sehingga w lamanya 0,5 dikurang dengan 0 hasilnya 0,5 kurang kan kemudian w baru yang kedua 0,5 dikurang input input nya berapa yang input nya adalah 1 x nya kan input input yang kedua kan 0 1 1 sehingga nanti ini min 1 hasilnya min 0,5 berikutnya sama ini w lama 0,5 dikurang dengan input input yang kedua yang kedua 1 sehingga min 0,5 ini adalah bobot baru bobot baru itu 0,5 min 0,5 min 0,5 bobot barunya kita hitung sekarang kita masukkan bobot baru itu ke input pertama atau input kedua kita hitung berarti ini kita gunakan bobot itu ya bobot yang nah bobot yang ini ya bobot yang ini bobot baru bobot baru berarti dihitung y ini kan input nya nih ya 0,5 dikalikan input 0 0,5 0,5 ditambah dengan bobot nya kan berubah sekarang min 0,5 input nya kan 1 input yang ini input yang kedua ini input yang kedua ini input yang kedua 1 1 1 sehingga yang berikutnya min 0,5 kali input 1 setelah ini dijumlakan hasilnya min 1 sehingga hard limit nya adalah min 1 sehingga 0 aja sesuai dengan target untuk yang kedua untuk yang kedua kalau input nya yang kedua itu 0 1 1 dikalikan bobot yang terakhirnya ini 0,5 min 0,5 min 0,5 hasilnya min 1 sehingga sesuai dengan target yang ada 1 itu input untuk input yang kedua sekarang kita coba input yang bobot ini bobot 0,5 min 0,5 itu di di uji coba dengan data yang kedua data yang kedua itu ini data 1 1 0 kan input yang yang pertama ini input yang pertama ini 0,5 dikalikan 1 tambah min 0,5 dikalikan 1 tambah min 0 artinya 0 nah menurut hard limit function artinya kalau V nya lebih besar sama dengan 0 itu adalah Y nya 1 sehingga sesuai dengan target T1 nah itu untuk bobot yang untuk bobot yang dihasilkan untuk bobot ini ini bisa diterapkan kepada dua input ya input apel maupun input jeruk nah bisa dikenal dengan baik itu terkait teori pattern recognition menggunakan perseptron ya artinya kalau kalau ada kesalahan menggunakan bobot yang ada kesalahan maka harus dilakukan perubahan bobot perubahan bobotnya menggunakan formula yang ada tentunya formula yang ada formula yang yaudah kita bahas nah itu terkait perseptron ya jadi jika semua input sudah diklasifikasi dengan benar tidak perlu ada perubahan pada bobot sehingga digunakan aturan nah ini sebagai berikut jika T nya sebagian dengan Y maka W baru sebagian dengan W lama nah itu terkait konsep terkait konsep teori dari itu teori teori dari apa teori dari apa pengenalan Bu Apel dan Bu Hacer Ya baik kita sedikit cek ya pemahaman dari dari kalian ya kita akan coba cek ya ini coba pertama Siti Aisyah ini angka 1 ini dari mana Siti Aisyah dari Apel Target 1 Apel Target 1 bukan coba coba lihat lagi ini satu ini mewakili apa sensor warna ya kenapa 1 sensor warna karena merah di sama dengan kan 1 sedangkan yang tidak merah sama dengan 0 ya oke sekarang Alip eh bukan Alip Alip ada nggak Alip 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 adanya pak oh Alip ya sorry saya ada Alip ya ya nggak apa-apa dari dulu Alip belum kebaya belum belum ya oke Alip ini kenapa Alip 1 disini mau wakil apa sensor bentuk 1 dari apa bentuk 1 apa ini bentuknya bulat sama dengan 1 yang tidak bulatnya 0 ya mewakil apa input apa apa ya oke ya oke raihan ini kenapa no raihan ada raihan dari kemarin dari kemarin nggak ada raihan ini disininya mah ada di zoomnya ada tapi orangnya nggak ada raihan ini Imanda ada 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 pak ya oke Imanda ini mau wakil apa Imanda 0 ini wakil sensor testur kenapa 0 kenapa 0 ini karena tidak kasar oh ya mewakili buha apa ini buha apa ya oke berikutnya samsul ada samsul ada pak ya oke samsul samsul ini apa T sama dengan satu maksudnya apa samsul yang mana pak ini yang ini T sama dengan satu maksudnya apa ini ada tampil nggak di layar T sama dengan satu tidak apa ayo samsul T sama dengan satu maksudnya apa ini disini tidak sama dengan satu bukan ini T sama dengan satu maksudnya apa samsul T sama dengan satu T ya T sama dengan satu kalau ini kan input ya samsul iya satu nol itu input dari mewakili buah apel kan iya dua apel pak inputnya input satu satu nol kalau ini T sama dengan satu ini lihat di atas ini ada kan ini apa samsul ini apa samsul yang mana yang mana pak ini apel apel sama dengan T sama dengan satu ya disini apa jadi apa motion disini apa coba maksudnya adalah kan kalau dalam deep learning itu ada input ada output pasangan input dan output kan ini satu satu nol ini input outputnya apa outputnya apa ini outputnya apa satu satu betul outputnya satu satu itu mau wakil apa maksudnya gitu samsul satu ini mau wakili mau wakili mau wakili apa iya mau wakili apa target itu kan konsepnya pasangan input dan output terus dimasukkan sekaligus ini inputnya satu satu kosong targetnya itu adalah satu nah gitu samsul ya oke itu si Raihan belum datang siapa lagi ini ini masih banyak ini 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 harus bisa ini karena sedikit sekali disini masih bisanya kan hanya nopan ada nopan ada ya oke harus bisa semua ini karena sedikit maksudnya ada 8 ya 9 7 mana disini oke ini tadi sudah dibahas ya input yang pertama itu input yang pertama yang di input adalah buah buah apel oke ada ada inputnya ada targetnya kan sudah disiapkan sebagai seorang analis sekarang ini input yang kedua apa nopan jeruk ya jeruk oke jeruk ini mewakili apa ini nol nopan mewakili jeruk karena tidak kasar iya tidak kasar masa tidak kasar ini pertama apa ini pertama T T apa kan 1 T sama dengan 1 pertama apa coba lihat sensor apa pertama merah merah sensor warna merah berarti kan kalau jeruk itu tidak oh iya tidak merah tidak merah jadi nol oke ya kemudian kemudian yang lain yang harus pada bisa ini karena sedikit sekali nopan sudah ada lagi yang lain samsul sudah nopan sudah hadir pak siapa rehan pak rehan rehan coba kamu dipanggil dari tadi kemana iya bikinnya bikinnya aktif pak mikrofonnya baru aktif oke oke rehan sekarang ini satu mewakili apa rehan satu ini mewakili ini bulat 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 dari buah apa dari buah ini buah apa ini kan input yang kedua oh jeruk jeruk iya jeruk ini kan input yang pertama kemudian yang satu lagi itu mewakili tekstur kasar iya oke dari buah buah jeruk oke kemudian ini selahir tek tek mewakili jeruk tek sama dengan nol iya oke oke rehan oke pada bisa semua ya insyaallah pak ya oke kita masuk ke codingnya sekarang kita lihat coding dari menggunakan python ya nanti kita demokan kan nah ini lihat ini coding pythonnya begini coba perhatikan yang pythonnya ini kan pertama ya mengimport ya mengambil ini lampai nampai 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 kan untuk apa nampai disini rayhan nampai itu untuk penampung ray disimpan sebagai variable NP disini kemudian berikutnya mendefinisikan input dan target ya kan harus definisikan itu ya input dan target itu definisikan jadi input ya sama dengan ini NP to ray ini kan memanggil fungsi ray ray berarti didefinisikan ini di inisialisasi ya artinya apa input yang pertama tadi kan apa ya satu satu kosong pertama input yang kedua kosong satu satu ya jadi itu di apa di dideklarasikan namanya definisikan input dan target targetnya apa NP ray satu tadi untuk apa 0 untuk jeruk ya kemudian tadi kan ada inisialisasi bobot ya inisialisasi bobotnya adalah memberi harga awal inisialisasi kan seperti tadi kan pertama inisialisasi itu 0,5 semua bobotnya 0,5 0,5 0,5 itu disimpan di weight weight sama dengan NP array NP nya ngambil dari sini NP scoring nya kemudian sekarang mendefinisikan fungsi aktifasi tadi define the heart limit activation function artinya mendefinisikan fungsi aktifasi heart limit ya yang yang ini menggunakan function kalian sudah belajar membuat function dalam python waktu di semester pertama kan disini definition heart limit ini parameternya yang akan di di dikirim ya akan di return ya return jadi dia akan mengirim angka 1 jika ya V nya ini V nya itu lebih besar sama dengan 0 ya jika tidak akan mengirim 0 itu return ya si heart limit function nya itu kemudian setelah itu ada ada 4 ya ada pengulangan ya pengulangan keseluruhan dari ini 4 pengulangan pengulangan keseluruhan dari input ya menggunakan 4 jadi 4 lakukan pengulangan mulai dari angka mulai dari i i nya kan bisa 1 ya rank nya adalah ya input nanti ya rank nya berupa input ya input nya ini kan ya ini diulang-ulang ya kemudian nanti dihitung nanti dicompute dengan formula ya dihitung fungsinya itu adalah np.input i ya which dihitung hitung nah dihitung ya kemudian ini gunakan heart limit dari v kemudian ini diperiksa ya diperiksa dari prediksi output nya cocok tidak dengan target tadi ya check if the predicted output match the target cocok kan nanti ya nah diperiksa kan output nya cocok kan dengan target dengan ini jika y sama dengan target ya maka nah disini ya hitung nanti error nya error nya error nya ini kan e target dikurang dengan y error nya itu t kurang y t nya itu bisa aja t ke satu t ke dua kan kemudian diupdate nih update nya which which tambah e dikalikan input yang ke i ya kemudian baru di yang di tes di uji kan bobot nya bobot yang di inputan ya dengan input apple uji jadi apple input ya ini kan satu satu kosong yang di vector kalau input dengan bobot masuk hard limit ini baru di print output for apple output y ya jika output nya satu maka ya apa nah cocok ya dengan target ya output nya satu ya ini terkait itu coding nya kita akan coba coding menggunakan python kita akan lihat python sekarang kita akan lihat python python ya python saya akan lihat python ini python ya ini berarti di close dulu yang ini ya kita masuk python nanti ya sebentar ada tugas nanti nih mesti kalian minggu depan mencoba mengidentifikasi ya ini kan buah itu ya lupian apple nantilah kita lihat tugasnya bagaimana supaya kalian bisa berlatih berlatih sudah bertanya sampai sini ya kalau tidak ada kita masuk ke python nya ya ini stop dulu ke python python ya man python sebentar ya python ya jen ini ini python nya kan ini apple orange apple orange orange hollering this Bukan ya Nah ini codingnya Terlihat gak Terlihat Pak jelas Pak Ini coding kalau kita menggunakan Python ini Nah ini kan tadi di Ya sama seperti yang tadi ya dijelaskan kan Nah ini kalau kita jalankan ya Kita jalankan Ini kan inputnya memang Bukan di input dari Bukan di input dari Dari keyboard ya Di inputnya di dalam Kita lihat jalankan Di run ini Ya Ya Di running dulu sebentar ini Ya Kita lihat outputnya Kita lihat outputnya Nah outputnya ini Jadi output untuk Apple adalah Satu Ya masih sederhana sekali ya Itu yang tipe pertama kan Apal dikenali disini Kalau di run lagi jeluk dikenali gak nih Kan ini yang input yang pertama Dan ini yang input yang pertama ya Ini harusnya terlihat ya Ya oke Ya ini masih sederhana memang programnya Masih hanya mengenali Kemudian contoh program yang kedua yang ini Ini sama juga kan Inisialisasi Pake hard limit Sama ya Kita lihat disini Ini lebih lengkap ya Jalankan nih Hard Nah Nol kan Ini yang kedua mengenali nih Inputnya ya Inputnya satu satu nol Outputnya satu Targetnya satu Ya berarti Sesuai kan ya Kemudian inputnya nol Satu 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 Outputnya nol Sesuai target Inilah Program yang kedua Nanti dibagikan lah Di share sama bapak Ya Nah Kedua kan Kemudian contoh yang ketiga Ini masih untuk mengenali Itu juga ya Contoh yang ketiga Nah sama nih Bobotnya tadi dikasih 0,0,5 0,5 ya Bobotnya kan Nah Ini kita lihat Ya hampir sama dengan ini tadi ya Ini prediknya kalau inputnya Sesuai satu nol Oleh satu Contoh yang berikutnya yang Nah ini lebih Sedikit ini ya Ada sedikit Progress ya Progressnya tuh Nah di ini Di input Di input Enter the number of data Point Poin Poin Ya jumlahnya kita masukkan Misalkan nih Satu Satu ya Nah Berarti kan itu untuk apa Bentar Ya Ya masih kalau untuk input ya Dari keyboard nanti kita pelajari lebih lanjut Ini ada Kita pelajari lebih lanjut ini Karena kalau Dari keyboard ini Ini akan nanti melibatkan Melibatkan ini Melibatkan info Melibatkan Yang lainnya nih Ya ini untuk input ya Kita sekarang mempelajari yang dari itu aja dulu Dari apa Dari Ya targetnya dari itu Karena disini Kalau Ini input disini Dipahami Poin Dari ya Ini looping Apa Poinnya Seratus Looping Oh iya itu berarti Entry point Seratus Looping ya Nah Looping Looping Ya nanti kita pelajari lagi dulu ya Ini untuk terkaitin apa Input dari Memproses Karena disini nanti ada input Ada target Bobot Ya learning rate Ipoh Ipoh berarti ini kan input Input Data-data yang kita punya Target Bobotnya Akhirnya learning rate itu Proses pembelajaran Ipoh perputaran Ya nanti kita pelajari lebih lanjut Terkait learning rate dan Yang lainnya nanti ada kaitannya dengan ini Dengan Enter the number of data point Ya Enter The data point Ipoh perputaran Komal ini Jumlah Kalau ini 110 Ini Jumlah 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 poin 2 targetnya kan nol tadi di dasar poin oh iya ini salah nih ini karena tadi itunya 100 berarti kita harus isi 100 ya bukan ifo berarti ya itu 100 yang terjumlah poin itu harusnya 2 tadi itu ini 2 nih 2 ini coba di ulangi lagi disini poin itu 2 disini 2 hmm targetnya berapa 1 ya yang kedua apa ini yang kedua apa apa ini yang kedua satu-satunya targetnya dari nol kan learning rate tuh apakah learning rate segala ini learning rate itu wajib pembelajaran berarti kita gunakan nol poin 1 lah biar cepat ya pembelajarannya enter di nombor ipo iponya kita kasih normal aja 50 jangan terlalu banyak ipo tuh pengulangan oh ipo pengulangan nih 50 kali nah outputnya outputnya apple output sebanyak diulang-ulang sebanyak 50 kali ini nanti kita bahas nanti kita bahas lebih lanjut terkait coding ini ya coding pembelajaran ini artinya dikenali ya yang pertama ya input yang pertama apple dikenali dia sebagai orange 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 which bobotnya ini awalnya kan bobotnya 0,5 0,5 berikutnya berubah 0,5 0,4 0,4 sehingga bobot yang digunakan yang terakhir ini 0,5 minu 0,1 minu 0,1 outputnya apple 1 ya untuk biru nanti bisa ditambahkan codingnya silahkan kalau ada pertanyaan terkait dasar-dasar deep learning untuk mengenali itu ya mengenali mengenali objek ya mengenali objek apa tadi objek apple dengan jeruk dengan hanya meng-convert ya artinya pendekatannya sederhana meng-convert ke ke itu ke apa ke bilangan ya ya silahkan ada pertanyaan masih pada ada Siti Aisyah ada Nur Padilah Alif Raihan Imanda Samisul Marib Nova ada Pak ada ya ada pertanyaan Nova cukup Pak mungkin nanti modulnya disiarkan aja ya nanti disiarkan baik kalau gitu Bapak cukup sekian dulu Bapak tutup dengan Bili Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.